berikutnya kita masuk ke penyebab demam pospartum penyebab demam pospartum itu dia ada tectasis ada urinary infection, ada endometritis ada wound, ada septic phlebitis dan ada mastitis semua penyebab demam ini bisa bikin subinvolusi dia bisa bikin involusi uterusnya terhambat seperti itu pertama yang paling sering adalah endometritis ini paling sering kamu temuin endometritis ini dia ada peradangan pada jaringan endometrium karena saat melahirkan dia tidak aseptik, dia tidak bersih saat melahirkan atau sebelumnya ada riwayat koreoamionitis atau ada KPD atau persenangan lama atau ada mekanium pada jaringan aminion intinya ada terpapar bakteri manifestasi klinisnya dia demam, nyari tekan fundus lokiah berbau, tanda-tanda kas infeksi dan ada subinvolusi uteri dia ada uterusnya terlambat menurun seperti itu jadi uterusnya masih di posisi yang setidak seharusnya penunjangnya kita periksa darah saja sama kultur antibiotiknya kita berikan ampigenta metro karena bakterinya ada banyak seperti itu dan jangan lupa kita cegah TT-nya cegah titanus dengan vaksinasi oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini berikutnya prolapse tadi pusat nah prolapse tadi pusat ini agak repot juga paling enak pakai bahasa inggris awkward prolapse representation sama over prolapse kalau bahasa Indonesia dia repot dia ada tali pusat terkemuka sama menumbung kapan dikatakan occult prolapse occult prolapse ini adalah membran anionnya intak tali pusat tidak terlambat dan tidak terlihat dan terabat jadi dia lewat USG kelihatannya kalau quad presentation atau tali pusat terkemuka dia membran anionnya intak dan tali pusatnya terabat terabat ini dengan apa maksudnya dia terabat pulsasi jadi kalau kamu VT terabat pulsasi itu berarti tali pusat tapi membran anionnya masih intak kalau over prolapse atau tali pusat menumbung itu dia adalah membran anionnya pecah dan tali pusatnya terlihat jadi membran anion pecah atau kamu benar-benar megang tali pusat seperti itu itu adalah tali pusat menumbung dia secara tidak langsung memang ada keadaan ibu dan sebaliknya ini sangat membahayakan janin karena janinnya tidak dapat oksigen nah bagaimana terlaksananya terlaksananya pertama posisi ibu dia harus ke niches atau terlendok biar apa biar tali pusatnya ini tidak tertekan oleh berat-berat bayi jadi berat-berat bayinya dibawa ke bawah seperti itu ya persalinannya bagaimana kalau dia tidak ada gawat janin atau bukaan sudah lengkap ya sudah lahirkan saja tapi kalau ada gawat janin dan bukaan belum lengkap tidak usah nunggu sampai lengkap langsung SC saja teman-teman ya takutnya dia nanti jadi menumbung kalau kamu nunggu sampai lengkap ya ada yang ingin tanyakan sampai sini tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke hiper emesis gravidarum teman-teman ya oke hiper emesis gravidarum kita itu mual muntah yang berlebihan ya karena dia ada peningkatan kadar beta HCG yang berlebihan oke nah bedakan dengan emesis gravidarum kalau emesis gravidarum dia di bawah 5% penurunan berbadannya dan dia membaik saat trimester kedua kalau hiper emesis gravidarum dia di atas 5% penurunan berbadan dan dia sering menetap saat trimester kedua misalnya menunjuknya kita periksa urin dipstick untuk mencari ketonnya elektrolit boleh urea boleh gula darah boleh sama hormon tiroid misalnya jadi urin dipstick ini wajib teman-teman ya karena kita harus mencari ketonnya nah gradingnya ada pake puka indeks teman-teman ya puka indeksnya tapi kita harus ngitung nih kita harus ngitung kalau dia di bawah 6 berarti mal kalau dia 7-12 moderit kalau 13-15 severe nah sering keluar tuh karena dari klinisnya ini sering keluar dari UMPD dia ringan kalau grade 1 yaitu belum ada ketosis dan belum ada penurunan kesadaran ya belum ada dehidrasi dan di reid-reid kalau grade 2 dia sudah ada dehidrasi ditandai dengan apa dengan sudah ada ketosis dan belum ada penurunan kesadaran jadi ibunya masih sadar nah grade 3 dia sudah ada ketosis pasti dan sudah ada penurunan kesadaran karena ibunya kekurangan kesadaran oke tetap laksananya kita kalau mat masih bisa pake cari jahe atau vitamin B6 ya seperti itu nah kalau dia sudah sampai moderate kita masih bisa memberikan obat-obatannya ya sebenarnya klini pertamanya kita bisa kasih domperidon ya paling sering kita lakukan memberikan domperidon kalau domperidon per oral gak mempan kita bisa berikan ondonsentron ya ondonsentron per oral gak mempan baru kita pake IV ya jadi jangan lompat pake IV kalau gak mempan lagi kita bisa pake corticosteroid ya nah yang sediaan pertama ini jarang ada di pasaran teman-teman ya dia jarang banget ada di pasaran kalau di luar negeri mah ada banyak ya tapi kalau di Indonesia ini jarang banget di Indonesia paling sering adalah domperidon sama ondonsentron ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada berikutnya kita masuk ke hipertensi dalam kehamilan ya jadi ini ada dddd hipertensi saat kehamilan ya pertama hipertensi kronis hipertensi kronis adalah hipertensi sebelum usia kehamilan dibawah 20 minggu ya nah berikutnya adalah superimpose PE superimpose PE adalah hipertensi kronik yang ini tadi dengan protein uria seperti superimpose PE preeklampsia lalu ada HT gestasional yaitu dia tensinya tinggi setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa protein uri jadi cuma hipertensi saja kalau preeklampsia dia hipertensi gestasional ditambah dengan protein uri kalau PE preeklampsia berat itu dia tensinya terlalu tinggi di atas 160 atau sama dengan dengan diastolnya sama dengan atau di atas 110 dengan usia kehamilan 20 minggu dan ada protein uri nah gak ada lagi preeklampsia ringan adanya preeklampsia atau dia PEB atau preeklampsia with severe feature nah ini kita lihat posisinya teman-teman preeklampsia dia hipertensi 140 atau 90 dan dengan diastolnya 90 pada 2 kali pemeriksaan berjalan 15 menit dan protein uri kalau dia dikatakan berat dengan severe feature yaitu dengan tekanan darahnya 160 mmHg atau 110 dengan 2 kali pemeriksaan berjalan 15 menit atau ditambah dengan gangguan-gangguan ini nah kenapa sih dia bisa jadi preeklampsia pertama dia ada immunological factor karena sperma itu benda asing jadi pada kehamilan pertama itu paling sering muncul preeklampsia seperti itu ya dan genetik faktor biasanya kalau ibunya preeklampsia anak perempuannya bisa preeklampsia lalu lower threshold lower threshold ini memang anaknya yang lemah atau ibunya yang lemah dia ada kelainan metabolik dia ada infeksi kronik seperti itu lalu ada utero-prancentral mismatch seperti itu apa itu utero-prancentral mismatch teman-teman orang normalkan arteri spiralisnya saat dia hamil dia akan fasodilatasi jadi yang spiralisnya ini tidak jadi spiral lagi dia akan jadi apa dia akan jadi fasodilatasi seperti ini nah seperti itu ya nah pada orang yang preeklampsia teman-teman ya dia enggak fasodilatasi sempurna karena apa karena dia trofoblasnya gagal menginvasi seperti itu ya harusnya trofoblas ini dia menginvasi menghapus otot polosnya sehingga dia bisa fasodilatasi tapi dia gagal gagal invasi jadi otot polosnya masih ada jadi dia masih fasokonstriksi seperti itu ya dia paling spiralnya irang tapi dia masih ada bagian menyempitnya seperti itu nah ini dia masih ada bagian menyempitnya ya jadi darah tinggi pada ibu hamil itu bukan karena dia fasokonstriksi tapi karena dia gagal fasodilatasi karena dia gagal fasodilatasi teman-teman ya jadi obat-obatan untuk fasodilatasi itu percuma teman-teman ya karena dia enggak bisa fasodilatasi ya seperti itu nah nanti dia akan jadi satu kelainan-kelainan ini dia akan mengalami endothelial self-activation dia akan merusak kardiorespi dia akan merusak ke central nervous system dia akan merusak renal, hepatic sama hematological ya sehingga bikin kematernal syndrome yang kita kenal tadi ya yang severe-severe feature ini nah tata laksananya gimana hipertensinya kita paling aman pakai metil dopa 500-3000 mg sediaannya 250 yang ada di basah targetnya tekanan darah di bawah ini kalau enggak ada metil dopa kita masih bisa pakai nifedipin 30-120 mg suplingual terus kita terminasi kehamilan kalau dia pre-eklampsia biasa atau ada yang ringan lagi pre-eklampsia biasa kalau di atas 37 minggu kita terminasi tapi kalau di bawah 37 minggu kita pematangan paru terlebih dahulu habis itu baru kita terminasi ya gimana kalau dia PEP kalau dia PEP di atas 37 minggu kita langsung terminasi saja ya kalau di bawah 37 minggu kita lakukan pematangan paru dia batas waktunya adalah 48 jam jadi di bawah 48 jam atau dalam 48 jam dia harus sudah lahir ya dia bisa lahir pervaginan seperti itu oke nah manfaatkan 48 jam ini dengan pematangan paru teman-teman ya jangan nunggu dia tunggu misalnya kamu nunggu pembukaan nih kan pembukaan fase laten tadi 8 jam fase aktifnya 6 jam itu aja sudah berapa berapa jam itu sudah 14 jam ya belum lagi nanti kalau dia ada pemanjangan seperti itu jadi kamu jangan nunggu dia buka lengkap baru mematangin paru enggak ya jalan bersamaan jadi pematangan paru sama ini induksi persalinan ya pematangan pematangan cervix juga kamu lakukan barengan intinya dalam 48 jam dia harus sudah lahir kalau dia 48 jam tidak lahir harus di SC ya ikutnya nah kalau dia eklampsia mau usia berapapun dia terminasi ya nah sekarang ada namanya impending eklampsia kalau dia impending eklampsia ini harus segera di SC harus segera di SC apa saja tandanya dia PEB plus nyeri kepala nyeri kepala pandangan kabur pandangan kabur ini maksudnya awalnya dia jelas tiba-tiba kabur gitu ya terus nyeri ulu hati ya nah kalau dia ada nyeri kepala pandangan kabur nyeri ulu hati itu sudah impending eklampsia ini akan jadi eklampsia jadi kamu jangan tunggu lagi langsung SC ya oke anda ingin tanyakan sampai sini oke berikutnya cara pembelian MGSO4 oke pembelian MGSO4 seluruh Indonesia sama ya ambil satu flash MGSO4 nya isinya ada 25 ml ya atau 10 gram MGSO4 ya kamu ambil 10 ml ya ambil 10 atau 4 gram kamu campurkan dengan apa dengan aquades ya dengan aquades 10 ml jadilah dia 20 ml ya di dalam sepet jadi sepetnya pakean 20 ml ya nah kamu IV pelan-pelan selama 20 menit 1 liter per menit ya eh 1 ml per menit jangan dibolus temennya kalau dibolus dia peri nyeri nyeri ya dia panas nah ini kan sisa nih ada sisa 15 ml atau sisa 6 gram ya nah 6 gram ini kamu campurkan dengan RL terus kamu berikan maintenance setelah kamu selesai bolus kamu berikan maintenance dengan 28 TPM selama 6 jam ya oke syaratnya kita memberikan MGSO4 adalah tersedia CA golkonas tersedia antidotnya ada refleks patela dan jumlah urinnya minimal 0,5 ya dan RR-nya harus di atas 16 oke nah ini alur diagram tentang laksana preeklampsia ya oke kalau preeklampsia kalau dia di atas 20-37 minggu dan sudah dengan ketubuhan pecah atau dengan jadinya terhambat perburukan kondisi ibu kita lakukan persalinan tapi kalau enggak ada ini kita lihat lagi nih kalau dia di bawah 70 minggu perawatannya kita ke poli teman-teman ya ini masih enggak apa-apa preeklampsia kamu bekali saja ini bekali saja obat-obat penurunan tensi teman-teman ya oke intinya kalau dia sudah ada perburukan kondisi ibu beda dengan PEB teman-teman ya oke dengan PEB ini dia kita lihat nih evaluasi di kamar bersalinnya teman-teman ya kita evaluasi di kamar bersalinnya dalam 24 sampai 84 jam ya kita enggak boleh pulangkan dengan PEB dan kita namanya manajemen ekspektatif teman-teman ya kita lakukan manajemen ekspektatif dengan manajemen ekspektatif ini kita siap-siap kalau dia mau lahir seperti itu ya ingat batas waktu kita dalam 48 jam nah apa sih kontra edikatif ekspektatif teman-teman ya kalau dia eklamsia edema paru DIC gawat janin itu harus segera di SC ya tapi kalau dia tidak ada ini kita masih bisa tunggu 48 jam dengan manajemen ekspektatif nah melakukan manajemen ekspektatif itu ada syaratnya teman-teman ya itu tersedia perawatan maternal dan neonatal intensif jadi harus di rumah sakit teman-teman ya bukan di vaskes primer harus di rumah sakit dan kamu ngasih MGSO4 bukan di vaskes primer ngasih MGSO4 harus di rumah sakit teman-teman ya gak boleh di vaskes primer lalu tersedia rawat inap dan tersedia ini teman-teman ya fasilitas SC jadi harus ada dokter awap jinnya yang jaga seperti itu kalau gak ada ya kita gak bisa teman-teman ya ada yang ingin tanyakan sampai sini kalau gak ada kita next eh sorry kepencet kepencet bentar bentar teman-teman kepencet terclose teman-teman ya bentar ya sorry ada yang tanya kan saya sini lebih gak ada kalau gak ada kita masuk ke health syndrome ya jadi health syndrome ini lebih parahnya dari eclampsia dia lebih parah dia ada hemolytic dia anemia terus ada elevator fever enzyme ada low platelet nah yang kita kenal sampai saat ini ada health syndrome complete sama parsial seperti itu ya itu adalah sistem pembagian Tennessee kalau Tennessee dia membagi jadi complete sama parsial kalau complete dia ada semua ya hemolysis ada peningkatan AST peningkatan platelet peningkatan LDH kalau dia parsial dia cuma ada 1 atau 2 kalau sistem CCCP dia dibagi lagi jadi kelas 1 kelas 2 kelas 3 kalau kelas 1 dia trombosisnya di bawah 50 kelas 2 dia trombosisnya 50 sampai 100 kalau kelas 3 dia 100 sampai 150 dan dia ada AST yang meningkat hemolysis dan LDH seperti itu yang dipakai sekarang ini adalah sistem Tennessee telasannya gimana dokter telasanannya adalah terminasi kehamilan dan jangan lupa kita kasih kortikosteroid tapi tetap definitifnya adalah terminasi kehamilan ada yang ditanyakan health syndrome kalau tidak ada kita masuk ke epilepsi pada kehamilan jadi bedakan kelampsia sama epilepsi pada kehamilan kalau epilepsi kehamilan dia tidak ada protein uri dan dia tensinya normal pada saat biasa saja tapi saat dia kejang tensinya pasti meningkat tapi dia tidak ada protein uri kalau pada ibu amir kita lini 1 pakai lamoti green lini 2 pakai gabapentin ini boleh pada ibu amir kita masuk ke toksoplasma toksoplasma dia bayinya bisa hidrosefalus bisa anencephali bisa mikrosephali kalau anencephali dia pasti lahir mati dia pasti still birth bahkan kalau dia tidak ada ini dia bisa ke matanya atau kalau misalnya normal ini bisa lahir tanpa gejala tapi dia ada gejala lambat dia bisa ke katarak bisa ke ikterus bisa mikrosephali bisa pneumonia pneumonia terulang bisa diare kejang bahkan bisa RM nah katarak pada bayi kita bisa lihat dari USG ini ada katarak ini normal lens kalau dia tidak ada ini ya kalau dia tidak ada hipolusensnya dia putih semua seperti itu berarti dia ada katarak nah berapa sih resiko infeksinya kalau dia trimester 1 dia 17% terinfeksi trimester 2 dia 24% trimester dia semakin tinggi tapi beruntungnya 90% trimester 3 dia tidak memiliki gejala dia paling hanya menyisakan gejala sisa seperti itu yang gejala lambat oke nah diagnosisnya sekarang diagnosisnya kita pakai algoritma ini jangan pakai yang jangan langsung ngecek IGG ability jangan ya kita pakai algoritma pertama kita cek IGG IGM terlebih dahulu saat trimester 1 kita screening kita cek IGG-IGMnya kalau IGG-nya positif IGM-nya negatif kamu ulangi screening pada minggu ketiga kalau IGG-nya masih positif jumlahnya tidak naik teman-teman ya berarti infeksi yang lalu tapi kalau IGG-nya naik 4 kali jumlahnya berarti dia reaktifasi jangan-jangan ibunya imunokompromise kompromise gimana kalau hasilnya IGG positif IGM-nya positif nah kalau IGG positif baru kamu cek IGG-Avidity ya jadi jangan langsung di cek semua saat kamu ngecek IGG-Avidity-nya kamu lihat nih berapa IGG-Avidity-nya kalau Avidity-nya dia tinggi berarti dia infeksinya sebelum konsepsi teman-teman ya berarti jeninya mungkin terinfeksi seperti itu kalau IGG-Avidity-nya dia rendah jangan-jangan dia terinfeksinya selama kehamilan jadi dia hamil dulu baru terinfeksi kita tetap berikan pengobatan dan kita USG seperti itu nah gimana kalau IGG-nya negatif IGM-nya negatif ya sudah berarti normal ya kita ulangi saja screening trimester kedua sama ketiga eh tiba-tiba saat trimester kedua ketiga IGG-nya jadi positif IGM-nya positif itu sudah pasti infeksinya selama kehamilannya sudah pasti karena sebelumnya dia negatif kalau dia tetap negatif sudah tidak terinfeksi jadi IGG-Avidity diceknya nanti bukan di awal seperti itu oke ketelasannya gimana oke nah ini ketelasannya ya kalau dia usia gestasnya di bawah 18 minggu kita berikan spiramisin ya kalau di atas 18 minggu atau sama dengan kita berikan piremetamin plus sulfadiazin plus asam folat ya seperti itu asam folat ini meskipun dia di bawah 18 minggu tetap dikasih ya karena asam folatnya dibutuhkan seperti itu dosisnya berapa asam folatnya asam folatnya kita berikan yang 4000 teman-teman ya oke jangan lupa kita cek USG ya oke nah ini ini teman-teman kalau mau lengkapnya bisa screenshot tabel ini ya tapi ingat teman-teman ya jangan dipiksa semua seperti itu kita ceknya bertahap ya karena gak semua rumah sakit bisa ngecek IGG-Avidity ini dosis obatnya ya sulfadiazin 1000mg perhari piremetaminnya 25 ya asam folatnya bukan bukan 10mg bukan 10mg perhari teman-teman ya 4000 ya 4000 mikroyunit ya atau 4mg sudah jelaskan jelaskan ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada kalau gak ada kita masuk ke hepatitis ibu hamil teman-teman ya hepatitis pada ibu hamil dia mother to child transmission ya tapi dia lewat ini lewat pospartum seperti itu ya dia lewat bayinya ke telan darah seperti itu jadi hepatitis pada ibu hamil bayinya tetap boleh nyusu dia gak nularin yang nularin itu adalah bayinya ke telan darahnya jadi saat melahirkan dia harus cepat mungkin ya pemeriksaan ibunya HPSHG ibunya positif HPE AG sama DNA HPE positif berarti pertanda replikasinya aktif kemungkinan besar bayinya pasti kena seperti ini nah gimana penanganannya ibunya kita bisa minumkan Bifudin ini dokter penyakit dalam atau dokter spesialis yang ngasih bukan kita dan tugas kita adalah imunisasi bayinya jadi kalau HPE AG-nya positif kita berikan HPE IG atau hepatitis B immunoglobulin 0,5 ml dalam 12 jam kelahiran jadi secepat mungkin bukan dalam 12 jam kelahiran secepat mungkin vaksinnya tetap sama ya seperti itu vaksinnya tetap 12 jam kelahiran ikutin jadwal normal kalau HPE AG ibunya negatif ya sudah ya berarti normal vaksin saja ya kalau dia bayinya prematur pemberian HPE AG-nya sama namun vaksinnya diberikan 4 kali saat lahir bulan 1 6 sama 8 tidak ada larangan pemberian ASI ASI tetap boleh diberikan karena tidak menularkan oke ada yang ditanyakan obstetri oke kalau tidak ada kita masuk ke ginekologi ginekologi cuma sedikit kok pertama perdarahan abnormal uteri UAB uterin abnormal breeding kita bedakan dia lokal sama sistemik cara ngapainya adalah palm coin P polip A adenomyosis L lyomyoma M malpensi C koagulopathy ovular infection E endotelial I iatrogenic obat-obatan N not yet classified yang palm ini dia sifatnya lokal atau anatomis kalau yang coin ini dia sifatnya sistemik sebelum kita masuk ke penyakitnya kita harus paham dulu terminologinya oke kalau menorargia dia keluarnya darah menstruasi secara berlebihan dalam jumlah yang terlampau banyak di atas 80 cc per hari kalau dismenoria dia ada nyeri pada menstruasi oke kalau menstruasi memanjang atau polimenore polimenore ini dia menstruasinya melebihi durasinya seperti itu ya eh sorry kebalik teman-teman ya yang ini oligo yang ini poli kan perasan kok rasanya kayak aneh ya oke sorry setelahnya kebalik ya yang menstruasi memanjang ini dia oligo berarti menstruasinya melebihi durasi biasanya jadi dia jarang mens seperti itu ya oligo kalau menstruasinya memendek berarti dia poli lebih sering menstruasi dia lebih cepat di pada 21 hari berikutnya metrorargia ya metrorargia ini adalah perdarahan yang terjadi di antara 2 siklus menstruasi seperti itu ya oke 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 oke